Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lima, ada saya Winda Winata, ada Elinda Nuhaha, dan Muhammad Jasuli, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan analisis artikel ilmiah, di mana judul artikel kami adalah Once Upon a Time, Big Gipsy Boy Turned Fifteen While Still in the First Grade, dengan nama penulis adalah Karola Stathopoulou, tahun terbit yaitu 2017, dengan judul jurnal ilmiah adalah Mathematics and Its Diverse Approach for Mathematics Education, yaitu pada halaman 97 sampai dengan halaman 123. Untuk yang pertama, di sini disampaikan yaitu ada abstrak, sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya, abstrak ini kita sampaikan dalam bahasa kita sendiri, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi pada abstrak ini disampaikan bahwa kebetulan mengembangkan kurikulum untuk siswa Roma ini, khususnya untuk pendidikan prasekolah, ini sedang dicari tahu bagaimana yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah dan juga matematika. Dan ini diamati melalui kegiatan interaksi sosial mereka, tapi dinilai menggunakan perspektif etno-matematika. Dan perspektif etno-matematika ini dikombinasikan dengan kerja lapangan yaitu etnografi kritis, menggunakan metodologi komunikatif kritis atau CCM, untuk mengeksplorasi pengetahuan siswa, serta parameter yang mempengaruhi pendidikan anak-anak di Roma. Nah, ternyata ini ada ketidaksetaraan pada kependidikan di Roma, yaitu adanya praktik diskursif. Kemudian diketahui tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan menanggapi adanya masalah ketidakadilan sosial ini, yaitu penting untuk pendidikan selanjutnya, khususnya untuk Roma dan juga untuk non-Roma. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian juga disampaikan di artikel tersebut sebagai berikut. Kita sampaikan menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan pemahaman melalui kontak dan hubungan nyata. Jadi, di penelitian ini itu dilaksanakan secara langsung berkomunikasi dengan keseharian dari komunitas yang diteliti ini untuk mencari tahu kehidupan sehari-hari ini ada kaitannya tidak dengan pendidikan, bahkan juga dengan keterlibatan keluarga, dengan pendidikan anak-anak itu ada keterkaitannya tidak. Apakah masalah-masalah juga berpengaruh ke pendidikan mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar anak dan kehadiran anak di dalam kelas dengan memanfaatkan dan mengintegasikan keadaan objek dan juga budaya yang ada di sekitarnya. Serta pengalaman yang mereka miliki dengan menggunakan pengembangan konsep, ruang, dan ide-ide matematika. Oke, baik. Selanjutnya adalah penyampaian hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil dan pembahasan, hasil dan pembahasan yang disapai dalam penelitian tersebut adalah Anak dapat dengan lebih mudah memahami pembelajaran yang diajarkan ketika menggunakan pendekatan budaya, biasa, dan tradisi yang ada di sekitar mereka. Anak menjadi kreatif dan imajinatif ketika melakukan pembelajaran matematika atau ketika siswa melihat hubungan yang lebih positif pada diri mereka sendiri dan masa depan mereka. Peneliti melakukan beberapa kegiatan etno-matematika yang memanfaatkan budaya, biasa, dan tradisi yang ada di sekitar. Anak Roma tersebut seperti jarak, arah perbandingan besar atau panjang, simbol, bangunan yang ada di sana, dan untuk navigasi melalui imajinasi mereka pada rute yang ditandai pada peta. Peneliti juga mengamati kebiasaan dari masyarakat sehingga peneliti memanfaatkan penggunaan kartu dalam pembelajaran matematika. Hal itu dikarenakan masyarakat sekitar bermain game dengan kartu sebagai memenangkan uang, sehingga dapat dianggap bahwa aktivitas negatif oleh masyarakat luas. Maka dari itu peneliti memanfaatkan kebiasaan tersebut menjadi hal yang positif dengan memasukkannya dalam pembelajaran dan kurikulum untuk mengubah aktivitas sehari-hari dengan membiasakan siswa Roma menjadi alat mediasi yang memfasilitasi pengajaran konsep matematika. Dengan begitu dapat membantu anak dalam memahami pembelajaran yang diberikan. Ide-ide ini seperti pemahaman, pengalaman, dan pendekatan intuitif, bagasan, maka akan membantu mereka dalam pembelajaran. Karena mereka dapat menginformasikan kembali pengalaman mereka di luar sekolah. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari buku penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Kesimpulan dengan menggunakan bahasa kami, yaitu tujuan yang utama dari proyek yang dilakukan adalah di mana untuk mendukung pembelajaran matematika dan bahasa kepada siswa Roma, khususnya yang belum bersekolah atau prasekolah. Pendekatan yang dilakukan pun berdasarkan dengan perspektif etno-matematikal yang di mana memberi kami mengenai isu-isu terkait dengan pendidikan. Munculnya berbagai masalah yang ada membuat permasalahan ini menjadi lebih kompleks. Upaya dalam menanggulangi masalah yang ada dilakukan dengan bekerja sama dengan orang-orang yang memahami dan menyarankan adanya sebuah perubahan. Dengan etno-matematika, perspektif yang dinilai dapat menggabungkan berbagai hal untuk mempertahankan tujuan utama dan menanggapi situasi yang ada. Mengajak masyarakat secara intens berdialog untuk mengatasi ketidaksetaraan. Kemudian, pengetahuan yang peneliti peroleh dalam kegiatan ini tentang bagaimana dan mengapa ketidaksetaraan dibangun melalui praktik diskursif yang menjadikan inklusif Roma terpinggirkan. Maka dari itu, peneliti merancang dua kegiatan di dalam kelas yang didasarkan pada pengetahuan dan budaya yang diperoleh disua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya penerapan etno-matematika di mana pada buku telah dijelaskan untuk penerapan etno-matematika yang diterapkan dalam pelidikan yaitu ada yang memanfaatkan keadaan ataupun objek dan budaya yang ada di sekitar mereka. Serta pengalaman mereka sudah dimanfaatkan. Misalnya saja seperti menggunakan pengembangan konsep ruang dan ide seperti jarak, arah, dan terbandingan besar atau panjang. Kemudian simbol, penggunaan yang ada dan untuk menafigasi imajinasi mereka pada rute yang diterdai pada peta. Penggunaan bahasa yang biasanya anak itu lakukan setiap harinya dalam pembelajaran matematika sehingga dapat membantu guru dalam memahami pengetahuan dari seorang anak. Menghubungan tradisi yang ada di sekitar mereka dengan kurikulum yang ada di sekolah juga dilakukan oleh peneliti dalam penerapan etno-matematika dalam pembelajaran. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait analisis artikel ini ya dari Wenskupenaten, the gypsy boy 1350 while still in the first grade. Mungkin apabila ada salah-salah kata ataupun saya yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.